Ini mas Kaswani siapa aja yang sudah mas gauling? Sungguh tega apa yang dilakukan oleh pria berinisial ga warga Mbarawa Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah ini. Bapak yang seharusnya melindungi anak-anaknya justru tega mencapuli dan menggauli anak kandung dan anak tirinya. Dua korban, predator ga adalah anak kandungnya yang baru berusia 8 tahun dan anak tirinya berusia 14 tahun. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi pencah bulan sudah terjadi sejak Februari 2020 lalu. Tersangka mengaku telah memperkosa anak tirinya sebanyak 18 kali. Sebelum menggauli anak tirinya, ga terlebih dahulu mencapuli anak kandungnya sendiri. Aksi pencah bulan itu dilakukan setiap kali ada kesempatan, terutama saat sang istri sedang tidak ada di rumah. Modus yang dilakukan tersangka dengan mengancam tidak akan memberikan pulsa handphone anak tirinya. Jika menolak untuk melayani nafsunya. Aksi pencah bulan terungkap setelah sang anak tirinya melapor ke kakeknya dan kemudian diteruskan ke pihak, ke polisi. Ini pakaian pada saat si tersangka menggauli anak tirinya dan ini pakaian dari anak tirinya. Jadi pengakuan tersangka dia sudah 18 kali melakukan hubungan intim ke anaknya putri tirinya dia. Padahal dia juga punya putri kandung, umur 8 tahun itu sebelum melaksanakan hubungan intim dengan anak tirinya, terlebih dahulu yang bersambutan meraba-raba anak kandungnya yang umur 8 tahun. Setelah meraba-raba anak kandungnya yang umur 8 tahun dilakukan, sehingga menggauli anak tirinya yang berumur 14 tahun. Kasus ini ketahuan terluka pada saat anak tirinya digauli kemudian melarikan diri menuju belakang rumah. Nah, kebetulan juga rumahnya tersangka ini adalah rumah dari Mbak Kapung dan Mbak Putrinya. Sementara itu tersangka agam mengaku tegam perkosa dan mencabuli anak tirinya dan anak kandungnya karena frustasi tidak memiliki pekerjaan dikarenakan dampak pandemi COVID-19.